Selamat datang di channel gosip terbaru Pernah difonis sakit meningitis, Asanti sempat minta dicerakan Anang Hermansa Sebelum didiagnosis menderita autoimun, penyanyi Asanti rupanya pernah mengidap meningitis Asanti sempat drop dan perang batin ketika awal-awal difonis menderita meningitis Pas aku sakit, aku mikir-mikir apa aku masih bisa berkarir Karena pas sakit kan aku sempat drop Kata Asanti seperti dikutip kompas.com dari youtube Cumi Cumi Minggu 13 Oktober 2019 Bahkan Asanti meminta sang suami Anang Hermansa meninggalkan dirinya Kemas Anang saja aku sempat bilang Sudah kamu tinggalin aku aja, aku kan penyakitan, aku mau mati ujar Asanti Asanti mengaku mengalami pergolakan batin setelah difonis meningitis Ia sempat dibuat putus asa menerima keadaan tersebut Kemudian Asanti menyadari kondisinya dan berdoa pada Tuhan Asanti memasrahkan hidupnya kepada Allah SWT Aku bilang, Ya Allah, aku pasrah saja, kapan mau diambil Kapan aku memang harus kembali ke Allah, aku ikhlas Itu ngomong sendiri di dalam hati saat sholat juga aku ngomong begitu Ujar Asanti, dari situ kondisi kesehatan Asanti membaik Namun keadaannya kembali memburuk ketika membaca artikel terkait meningitis Seharian aku gak mau terima tamu, aku gak mau terima orang, rasanya aku sudah mau mati Drop lagi, tiba-tiba kuat lagi Jadi itu kayaknya dua minggu di rumah sakit tuh banyak sekali artinya buat aku Kata Asanti Adapun Asanti pernah diponis meningitis pada tahun 2013 Meningitis merupakan peradangan yang terjadi pada meningan Yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan syaraf tulang belakang Baru-baru ini, Asanti didiagnosis menderita penyakit autoimun Asanti mengatakan awalnya ia datang ke rumah sakit pusat angkatan darat Gatot Subroto Jakarta Pusat untuk menemani suaminya musisi Anang Hermansa Menurut Asanti, dokter Trawan yang juga kepala RSP Adekat Subroto juga menyuruhnya ikut memeriksakan diri Berkat pemeriksaan itulah penyebab keluhan-keluhan kesehatannya selama ini terjawab Ibu dua anak itu terkejut setelah dinyatakan menderita penyakit autoimun Beruntung, dokter yang menanganinya memberi penjelasan yang membuatnya tenang Autoimun dapat disembuhkan dengan berbagai metode terapi Autoimun diartikan sebagai kondisi di mana sistem imun mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi normalnya Gangguan karena autoimun bisa menyebabkan berbagai penyakit Yang kemudian dikenal sebagai penyakit autoimun Asanti mengaku sok dan takut didiagnosa dokter menderita penyakit autoimun Corohatan istri Anang Hermansa banjir doa Kabar mengejutkan datang dari penyanyi Asanti Melalui Instagramnya, Asanti menceritakan penyakit autoimun yang baru saja diketahui ternyata bersarang di tubuhnya Penyanyi Asanti mengaku terkejut ketika didiagnosis mengidap penyakit autoimun oleh dokter Hal itu diungkap Asanti di akun Instagramnya Asanti mengaku awalnya sangat takut mendengar hasil pemeriksaan dokter Diagnosa awal kaget banget Aku kena autoimun Sesuatu yang gak pernah saya bayangkan Dengernya saja serem Googling aja tadi ngeri-ngeri banget Nulis Asanti yang dikutip kompas.com selasa 8 Oktober 2019 Beruntung dokter di rumah sakit mencoba menenangkannya dengan memberi penjelasan Tapi semua dokter disini sangat-sangat menenangkan Meyakinkan bahwa bisa sembuh dengan terapi Bahkan gak nyangka peralatannya dan metode penyembuhannya terbaik di dunia Tulisnya lagi Kabar sakitnya Asanti membuat rekannya menuliskan doa dan dukungan Untuk istri musisi Anang Hermansa tersebut Sehat-sehat Bunda sayangkan Mas Anang Tulis ririn ekawati lekan akunnya Ad ririn ekawati Ada juga yang mendoakan agar Asanti lekas sembuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.